Jalan Padang Lamo Padang Lamo yang berada di Desa Puntikalo, Kejamatan Sumai, Tebo sangat memprihatinkan pasalnya sekitar 2 tahun pinggiran Jalan Longsor hingga saat ini jalan milik Provinsi Jambi tersebut sudah terjun ke sungai bahkan warga yang melintas terpaksa menggunakan tanah milik warga setempat Fatur Rahman berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan dengan membangun turap pasalnya jalan ini merupakan akses warga untuk Kejamatan Sumai dan juga beberapa kejamatan di Kabupaten Tebo melalui Jalan Padang Lamo Masyarakat setempat, apalagi Sumai, umumnya Kabupaten Tebo ingin cepat kembali jalan ini diperbaikikan Untuk satu-satunya akses ke perjalanan Kekater Caman untuk Kecamatan Sumai dan tujuh kota, empat kecamatan yang melalui aksesnya Diakui Fatur Rahman dirinya tidak mengetahui proses pembangunan turap ini namun diakuinya pejabat yang ada di Kabupaten Tebo seperti mantan Bupati Tebo Sukandar hingga Gubernur Jambi terdahulu Provinsi Jambi Fahru Rory Umar dan Gubernur Terpilih Al-Haris telah pernah turun untuk meninjau lokasi Longsor namun nyatanya hingga sekarang belum ada perbaikan dilakukan baik dari Kabupaten Tebo maupun dari Provinsi Jambi Saat ini pelang pembatas yang berada di pinggir jalan sudah mulai bergeser ke tengah jalan karena bahu jalan Padang Lamo sudah mulai tergerus hingga terjun ke Sungai Batanghari Kontributor BTV Okta melaporkan dari Bungo